Intro Bab 3126 Nama, Rahasia Budidaya Tertinggi Penulis Mo Feng Lai Plus matikan mengatur ulang Omong kosong, kamu tidak bisa pergi kemana-mana Kalau tidak garis pertahanan kita akan segera kewalahan Penatua Sang tidak setuju Melihat medan perang di depan Semuanya khawatir Di garis pertahanan 5 klan di sana Pasukan binatang abadi menyerang dengan ganas Merebut masing-masing puncak batu Merobek celah satu persatu Dan menyebabkan pasukan koalisi dari 5 klan mundur dengan mantap Meskipun kedatangan Lucen memberikan dorongan yang besar Kepada pasukan koalisi dari 5 ras Dan bahkan untuk sementara meningkatkan efektivitas tempur mereka Namun dorongan tersebut bersifat sementara Dan peningkatan kekuatan tempur juga bersifat sementara Itu dengan cepat ditekan oleh pasukan binatang peri yang kuat Dan kesulitan aslinya masih pulih Kekuatan yang tidak mencukupi saja tidak cukup Jika Anda tidak bisa menolaknya Anda tetap tidak bisa menolaknya Tidak mungkin membalikkan keadaan karena adanya dorongan Untuk benar-benar membalikkan keadaan pertempuran Lucen harus mengambil tindakan untuk mengalahkan kekuatan tempur tertinggi Dari binatang abadi Dan keseimbangan kemenangan akan condong ke 5 klan Oleh karena itu Ketika dia mendengar bahwa Lucen akan mengambil jalan memutar ke gunung Jinglei Dan itu akan memakan banyak waktu Penatua Sang akan menjadi hantu jika dia tidak khawatir Elder Sang terlalu khawatir Bahkan jika saya tidak ada di sini Garis pertahanan 5 klan tidak akan dikalahkan Setidaknya dalam 7 hari Mian Lucen tersenyum Dan berkata lagi Kalau tidak Mengapa saya membawa pasukan saya ke sini Saya datang terlambat untuk menunggu mereka memasuki negeri ajaib da luojin Sehingga mereka memiliki cukup kekuatan untuk membantu saya Pasukan kecil yang terdiri dari 5000 luojin sian Penatua Sang mengangguk Tetapi alisnya masih mengerutkan kening Dan dia berkata Pasukan kecilmu memang merupakan kekuatan yang kuat Tetapi pasukan binatang abadi bahkan lebih kuat Puncak tingkat ke 8 saja sudah mencapai 300 Milikmu Legion mungkin tidak dapat bertahan seharipun meskipun berada di lapangan Kekuatan tempur pasukan fanatik saya jauh lebih kuat dari yang dapat Anda bayangkan Dan ada begitu banyak si Feng yang dapat dipertahankan secara alami Dan ada kekuatan koalisi 5 klan yang mendukung mereka Saya jamin mereka dapat bertahan selama 7 hari 7 malam Ini sudah diperkirakan sangat konservatif Lu Chen tersenyum Yah, meskipun pasukanmu bisa bertahan selama 7 hari Tidak perlu 7 hari bagimu untuk mengambil jalan memutar Butuh lebih dari 1 jam untuk naik dari sini dan masuk ke belakang musuh Penatua Sang menunjuk ke tebing di sebelah kanan Dan berkata, masalahnya adalah Anda masih memiliki tubuh roh guntur Yang harusnya agar tubuh roh guntur memurnikan peri guntur dan kemudian membawanya kembali Saya benar, kanan, benar, itu dia Lu Chen mengangguk mengakui Peri guntur di gunung Jinglei agak menyimpang Itu tidak bisa dimurnikan oleh tubuh roh guntur biasa Itu pasti levelnya sangat tinggi Menurut para ork, tubuh roh guntur di bawah puncak Daluo Jin Xian Tidak bisa pergi ke gunung Jinglei untuk memurnikan Xianlei Kamu adalah pemula yang baru berada di tahap awal Daluo Jin Xian Tidak masalah untuk naik dan berjalan Jika kamu menyempurnakan Xianlei, kamu pasti akan mati Penatua Sang menoleh untuk melihat pemula itu Mengerutkan kening sepanjang waktu Dia tidak percaya bahwa pemula itu berhasil menyempurnakan Xianlei Apa yang kamu takutkan, Leikilin ada di sini untuk membantunya Kata Lu Chen, Leikilin adalah makhluk setengah dewa dengan atribut petir Ia terlahir dengan kemampuan super kuat untuk menahan petir Memang benar akan lebih baik jika membantu Tapi mungkin tidak aman Penatua Sang menggelengkan kepalanya Dan berkata lagi, terutama, peringkat Leikilin tidak tinggi Itu hanya cocok dengan alam Mingyue Dan hanya di peringkat ke-8 akhir yang membantu tubuh roh Leikilin menjadi sedikit lemah Jika Leikilin mencapai puncak peringkat ke-8 Perlawanan terhadap jika Leikilin lebih kuat, maka itu akan jauh lebih baik Sudah cukup, selama Leikilin dapat membantu pemula berbagi setengah dari tekanan Aku akan menyerahkan sisanya padaku Lu Chen tersenyum Kamu bukan tubuh roh petir Dari mana kamu mendapatkan kemampuan menahan petir Bukankah itu yang kamu banggakan? Mendengar ini, Penatua Sang memutar matanya Berpikir bahwa Lu Chen sedang membual Dan berkata dengan nada menghina Anak muda, yang ada di gunung Jinglei adalah guntur abadi Guntur abadi yang sangat kuat Kamu akan mati jika menyentuhnya Bukan guntur kesengsaraan itu dan guntur langit bisa dibawa turun Kalau kamu bilang kamu bisa berjalan melewati guntur gelap di ladang ranjau Aku masih percaya padamu Tapi jika kamu menyentuh peri guntur yang jatuh dari langit Kamu pasti akan mati bahkan tidak ada Ada sampah yang tersisa Yah, aku bukan orang yang suka mati Kalau aku berani pergi Aku harus yakin Biar tenang Lu Chen terkekeh Dan memberi tahu Penatua Sang Legion saya baru di sini Dan saya tidak akrab dengan medan perang di sini Ketika Legion kita akhirnya berpartisipasi dalam pertempuran Saya hanya dapat menyusahkan Anda untuk mengurusnya Bagaimana caranya hindari lubang di medan perang Tidak masalah Penatua Sang mengangguk Dan berkata lagi Masalahnya adalah Jika Anda menggunakan tubuh roh petir untuk memurnikan Xian Lei Bahkan jika Anda bisa berhasil Anda tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan Jika terlalu lama Kami bisa tidak tahan lagi Dan kamu tidak ingin kembali ke masa lalu Setelah seluruh puncak batu darah ditangkap oleh pasukan binatang abadi Kita tidak akan memiliki bahaya untuk bertahan Dan kamu harus tahu konsekuensinya Itu hanya memurnikan Guntur Paling lama hanya beberapa hari Berapa lama lagi Lu Chen berkata dengan tidak setuju Baiklah Izinkan aku membuat perjanjian denganmu Agar hatiku bisa percaya diri Dalam tujuh hari Terlepas dari apakah tubuh roh petir itu berhasil memurnikan Xian Lei Kamu harus segera kembali Apakah kamu bisa menembus bagian belakang musuh atau tidak Kamu akan muncul di puncak batu berdarah Dan aku akan membunuh binatang buas itu Kata Penatua Sang Beri aku waktu yang ditentukan Yang paling aku benci adalah ditentukannya waktu Tetapi seseorang selalu menentukan waktu untukku Bahkan kamu, Penatua Sang Tidak terkecuali Sejujurnya Kekuatan periguntur di sini sangat besar Dan saya tidak sepenuhnya yakin apakah itu akan berhasil disempurnakan dalam tujuh hari Saya hanya bisa mengatakan bahwa saya akan melakukan yang terbaik Izinkan saya menjelaskan kepada Anda sekarang bahwa pemula harus mendapatkan periguntur Bahkan jika itu membutuhkan tujuh hari Atau sepuluh hari Atau bahkan lebih lama Saya akan menunggu pemula untuk memperbaikinya dengan sukses sebelum kembali Jadi, tidak peduli betapa sulitnya medan perang Atau betapa ganasnya binatang buas itu Kamu harus bertahan sampai aku kembali Kata Lucen Hei, jangan berharap pasukan sekutu dari lima klan akan bertahan selama itu Kecuali kamu yakin pasukanmu bisa bertahan sampai kamu kembali Kata Penatua Sang dengan marah Saudaraku, beritahu Penatua Sang Berapa lama pasukan kita bisa bertahan Lucen tidak menanggapi secara langsung Penatua Sang Tetapi menoleh untuk bertanya Dan meminta beberapa anggota inti penting di belakangnya untuk Menjawab Anggota inti dari kelompok ini juga ada di sini Untuk menyaksikan medan perang di depan Betapa sengitnya pasukan binatang abadi Si Feng Tianxian harus menjaga seperti ini Dan mereka harus memiliki inti dalam hati mereka Sebelumnya, saat memperkenalkan kekuatan tempur Legion Zelot Lucen tidak ingin terlalu besar Dia hanya mengatakan bahwa Legion Zelot bisa membawanya selama tujuh hari Tapi nyatanya lebih dari itu Setelah mengamati kekuatan pasukan binatang abadi di medan perang Lucen bahkan lebih yakin dengan kekuatan pertahanan Legion Zelot Dengan kerjasama si Feng Tianxian dan pasukan koalisi dari lima ras Pasti akan mampu bertahan untuk jangka waktu yang lebih lama Setidaknya lima belas hari Sangguan ingin merespons terlebih dahulu Setidaknya dua puluh hari Yuli yang kedua merespons Setidaknya sebulan Akhirnya, begitu Fei Long membuka mulutnya Dia menjatuhkan Penatua Sang Bocah gendut, jangan menyombongkan diri Berapa banyak peri-peri yang kamu miliki di tanganmu Bisakah kamu menghidupi lima ribu orang selama sebulan? Penatua Sang memelototi Fat Long Dan berkata dengan marah Saya tidak tahu detail Anda Anda tidak memiliki banyak pil binatang peri tingkat delapan di tangan Anda Anda tidak dapat membuat begitu banyak pot sama sekali Dan itu tidak mungkin Untuk melindungi tentara Suaka Legion Saya tidak pernah menggunakan pot Fei Long tersenyum Tetapi dalam senyumannya Dia penuh percaya diri Untuk apa? Penatua Sang terkejut sejenak Dan langsung merasa aneh Terakhir kali dia bertarung jauh-jauh dari negeri ajaib binatang aneh Perisai yang disanggah Fei Long selalu merupakan peripot berkualitas tinggi Yang merupakan cara ia bertahan dari musuh kuat yang tak terhitung jumlahnya Tanpa peripot berkualitas tinggi Bagaimana mungkin bisa membentuk perisai dengan kekuatan pertahanan yang sangat tinggi Oleh karena itu Kesannya terhadap senjata Fei Long hanyalah peri-peri Dan dia belum pernah melihat Fei Long mengeluarkan senjata pertahanan lainnya Tameng Kata Fei Long Aku hanya melihatmu menggunakan pot Tapi aku belum pernah melihatmu menggunakan perisai Penatua Sang terkejut lagi Di masa lalu Wilayahnya rendah Dan perisainya tidak cukup kuat Jadi tentu saja saya tidak menggunakannya Fei Long tertawa Dan berkata lagi Sekarang saya adalah Daluo Jin Sian Dan kekuatan pertahanan saya telah ditingkatkan Dengan menggunakan perisai Itu tidak bisa dihancurkan Bocah gendut sialan Dengan wajah tersenyum Kamu tidak tahu apakah yang kamu katakan itu benar atau tidak Penatua Sang mengerutkan kening Dan bergumam dengan ragu Bagaimanapun Fei Long adalah ahli reparasi perisai terbaik Dan dia masih memiliki kredibilitas dalam hal pertahanan profesional Penatua Sang Anda dapat yakin bahwa perisai Anda telah diperbaiki oleh Fei Long sebagai jaminan Lucen tersenyum Lalu berkata kepada Sangguan Jin dan yang lainnya Pertama-tama dengarkan nasihat Penatua Sang Hindari lubang di medan perang Lalu pimpin pasukan untuk bergabung dalam pertempuran Dan pertahankan garis pertahanan asli lima klan sampai aku kembali Ya, anggota inti dari semua legion merespons secara serempak Ngomong-ngomong Legion kita hanya perlu mempertahankan garis pertahanan saat ini Dan kita bisa menemui jalan buntu dengan musuh Biarpun musuh tidak melawan Kamu tidak diperbolehkan melawan Lucen tiba-tiba memikirkan sesuatu Dan memberi perintah lagi Ya, semua orang kembali merespons secara serempak Adapun mengapa Lucen melarang serangan balik Mereka masih memahami di dalam hati bahwa mereka tidak dapat menghancurkan rencana pemusnahan Lucen Jika mereka benar-benar mampu mengalahkan musuh secara langsung Maka musuh yang masih hidup Pasti akan dapat melarikan diri Dan kerja keras serta upaya telaten Lucen akan sia-sia Namun kemungkinan ini sangat kecil Hampir tidak mungkin Karena pasukan binatang peri terlalu kuat Dan pasukan fanatik tidak sekuat itu Setelah itu Lucen tidak berkata apa-apa lagi Dan langsung menuruni puncak batu bersama pemula Dan tidak memanjat tebing Melainkan pergi ke mulut ngarai di belakang Tebingnya tinggi dan lurus Dan ada banyak penghalang abadi Mereka belum bisa terbang dan tidak mudah untuk didaki sama sekali Kalaupun bisa mendaki Itu akan memakan banyak waktu Lebih baik kembali dan mendaki langsung dari kaki gunung di sebelah ngarai Yang akan menghemat banyak masalah Terlebih lagi gunung Jinglei sangat besar Puncaknya banyak dan saya tidak tahu mana yang tertinggi Menurut orang kuat org Sianlei berada di puncak gunung tertinggi Namun lokasi pastinya tidak jelas Yang pasti Sianlei tidak berada di area puncak batu berdarah Kalau tidak dia pasti pernah mendengar suara guntur Atau merasakan keberadaan Sianlei Tapi dari kam darah ke puncak batu darah Sianlei tidak melihat apapun Tidak mendengar apapun Atau bahkan merasakannya Ini menunjukkan bahwa gunung dengan Sianlei jauh dari sini Kemanapun Anda mendakinya Anda harus pergi jauh ke gunung Jinglei untuk menemukannya Setelah Lucen pergi Penatua Sang dan anggota Legion tidak pergi Dan terus berada di atas Sifeng untuk mengawasi medan perang di depan Penatua Sang meluangkan waktu untuk memberitahu semua orang Tentang beberapa tindakan pencegahan dalam pertempuran di puncak batu berdarah Kelebihan dan kekurangan pertahanan Serta kelebihan dan kekurangan melawan pasukan binatang abadi Setelah semua orang pada dasarnya memahami masalah di medan perang Penatua Sang memimpin semua orang ke Sifeng Dan kemudian membawa 5.000 tentara Legion yang berdiri di tempat Dan bergegas ke posisi depan untuk bergabung dalam pertempuran Elder Sang, Lucen tidak ada di sini Bisakah kamu datang ke fanatik Legion untuk bertarung? Mingyue mengikuti Penatua Sang dan bertanya dengan tenang Kamu sudah berada di tahap akhir daluo jinxian Dan kamu memiliki semua jenis unikon di sekitarmu untuk membantumu bertarung Kekuatan tempurmu sudah sangat kuat Apa yang kamu ingin aku lakukan? Penatua Sang menunjukkan senyum ramah di wajahnya Dan ada lebih banyak kelegaan di matanya saat melihat ke arah Mingyue Ketika Mingyue berada di Cao Tianlin Dia memberi banyak nasihat kepada Mingyue Dan bahkan mengajak Mingyue untuk menemukan Mukilin sendiri Yang membutuhkan banyak tenaga dan waktu Dan Mingyue memenuhi harapannya Berhasil menjinakkan unikon kayu Dan membangkitkan urat bela diri unikon baru Yang mempercepat budidayanya satu tingkat Dan akhirnya menerobos ke tahap akhir daluo jinxian Prestasi luar biasa dalam waktu sesingkat itu sungguh jarang terjadi Mingyue telah membuat kemajuan besar Kurang lebih semua ini disebabkan oleh Penatua Sang Oleh karena itu Penatua Sang sangat lega melihat Mingyue berkembang pesat di bawah tangannya Selain itu Bakat Mingyue sangat tinggi Dan dia juga memiliki keterampilan tempur terbaik zanyu di tingkat abadi Dia mengetahuinya Sekarang Mingyue telah mencapai tahap akhir daluo jinxian Dia tahu seberapa kuat kekuatan tempurnya Mungkin dia bukan lagi lawan Mingyue Mingyue lebih kuat darinya Mingyue sudah cukup di legion Apalagi yang dia butuhkan Legion kita baru saja masuk ke daluo jinxian Dan kekuatan tempur kita belum stabil Kita membutuhkan lebih banyak orang kuat untuk melawan formasi Ketika Mingyue mengatakan ini Dia memberikan wajah yang cukup Penatua Sang tentu saja setuju Ada pun masalah khusus dalam memerintahkan legion fanatik untuk bertarung Penatua Sang tidak berpartisipasi Penatua Sang tidak memiliki banyak kontak dengan anggota legion fanatik Kecuali Lu Chen, yaitu Mingyue, Waner, dan Fei Long Penatua Sang sama sekali tidak mengetahui kekuatan dan gaya permainan spesifik dari Zelot legion Berpartisipasi dalam komando jelas merupakan perintah buta Jadi dia tidak bertanya Terlebih lagi, meskipun Lu Chen tidak ada Legion Zelot masih memiliki komandan Memungkinkan legion untuk bertarung secara mandiri Umumnya ada dua komandan pertempuran di legion Sangguan Jin dan Fei Long Tapi hanya ada satu perintah taktis Kekuatan tempur orang ini tidak bagus Dan dia adalah yang terbawah di antara anggota inti Tapi begitu orang ini membuka mulutnya Seluruh pasukan fanatik harus patuh Bahkan Sangguan Jin dan Fei Long tidak terkecuali Karena orang tersebut gemar mempelajari berbagai taktik Akrab dengan segala macam buku militer Dan menguasai berbagai taktik Dia juga penggerak formasi pertempuran legion Dan satu-satunya orang yang mengendalikan tembok pertempuran Dialah orangnya, Yuli Legion Zelot telah mencapai garis depan Tetapi belum memasuki posisinya Dan masih berada di belakang pasukan sekutu dari lima ras Yuli menghentikan gerak maju legion untuk sementara Setelah itu, Yuli menjelaskan secara singkat taktik tersebut Kepada seluruh anggota legion Dan cara bermainnya setelah bergabung dalam pertempuran Sifeng adalah titik pertahanan alami Tetapi tidak cocok bagi pasukan kita untuk ditempatkan di garnison Itu akan mengganggu kekuatan tempur kita secara keseluruhan Kekuatan pasukan kita adalah pertempuran keseluruhan Dan semua jenis dukungan bekerja sama dengan mulus Kita harus membangun garis pertahanan di bawah Sifeng Untuk mengerahkan kekuatan tempur terbesar kita Jarak antara puncak batu ini sempit Yang sangat cocok bagi pasukan kita untuk berperang secara bertahan Kita harus memanfaatkannya dengan baik Kita akan naik nanti Kita akan mengambil alih pertempuran terbesar antara Sifeng Dan lima klan akan mengambil alih pertempuran luar angkasa kecil Aku baru saja melihat dengan sangat jelas bahwa Yang paling mudah kalah adalah medan perang besar Pasukan makhluk abadi dapat dengan mudah berhasil dalam satu serangan Selama kita menjaga medan perang besar itu Pasukan koalisi dari lima klan dapat bertahan sepenuhnya Medan perang kecil Di medan perang perbatasan hutan batu darah Terdapat banyak puncak batu besar dan kecil Pasukan koalisi dari lima klan mempertahankan puncak Dan mundur ketika mereka kehilangan puncak Ada pun kesenjangan antara Sifeng dan Sifeng Itu adalah medan perang Ada begitu banyak Sifeng Ada celah besar dan kecil Dan medan perang besar dan kecil juga terbentuk Untuk pembela koalisi lima klan Pasukan darat memblokir celah di antara puncak batu Dan penjaga di puncak batu bekerja sama Untuk menyerang musuh yang masuk dari posisi merendahkan Umumnya musuh tidak bisa masuk Namun musuh yang masuk bukan hanya Shuro Tapi juga binatang peri yang ganas dan cepat Banyak dan kuat Serta gajah peri Kaisan yang bekerja sama Sehingga pasukan koalisi lima ras tidak mudah untuk dipertahankan Pada awalnya Lucen bertempur di gunung Mingku Dan pada akhirnya ia membela Shuro di benteng Duanwu Dan kekuatan utama dari empat klan gunung dan laut Dia hampir dipatahkan oleh peri gajah pembuka gunung Gajah abadi Kaisan memiliki kulit yang tebal dan daging yang tebal Bahkan berani menabrak benteng dengan benteng abadi Menabrak Shifeng secara paksa di sini adalah masalah sepele Hanya saja puncak batu di hutan batu darah juga memiliki keabadian abadi Bahkan lebih keras lagi Bahkan gajah abadi yang membuka gunung tersebut tidak akan runtuh Namun, tujuan tabrakan Kaisan imortal Elepan dengan Shifeng bukanlah untuk runtuh Melainkan untuk mengejutkan para penjaga di Shifeng Sehingga para penjaga akan terkena dampak negatif dari gelombang kejut tersebut Dan akan sulit bagi para penjaga untuk bekerja sama Pasukan darat di bawah untuk bertahan Begitu penjaga Shifeng tidak dapat bekerja sama dengan baik dengan pasukan darat Akan sulit bagi pasukan koalisi dari lima klan untuk memblokir celah tersebut di medan perang Lagi pula, tanpa pasukan darat yang menjaga di bawah Shifeng tergantung di luar sendirian Dan pasukan binatang abadi dapat menyerang Shifeng tanpa gangguan apapun Dan tidak banyak penjaga di Shifeng Dan mereka tidak bisa menjaga lama-lama sendirian Dan mereka bahkan tidak berani menjaga sama sekali Biasanya ketika mengetahui kekuatan koalisi lima margam mulai mundur Mereka langsung terjun menyelamatkan diri Saat mengamati medan perang sebelumnya, yang dipedulikan orang lain adalah jumlah asura dan binatang abadi Termasuk Lucen Satu-satunya pengecualian adalah Yuli Yuli adalah komandan taktis legion fanatik Secara alami, dia tidak hanya mempertimbangkan kekuatan musuh Tetapi juga kekuatan legion Dan mengamati situasi spesifik di medan perang untuk merumuskan taktik yang paling efektif untuk legion Oleh karena itu, Yuli sudah mengetahui situasi pertahanan hutan batu darah Dan tahu cara bertarung Cacat pertahanan koalisi lima ras terutama adalah bahwa mereka tidak dapat memblokir kesenjangan besar antara Shifeng Yaitu medan perang darat berskala besar Bagaimanapun, cakupan medan perang darat sangat besar Dan jarak antara puncak batu di kedua sisi sangat jauh Kekuatan pasukan tambahan darat lemah Dan kekuatan tambahan jauh lebih lemah Akibatnya, pasukan darat seringkali tidak dapat menahan beberapa gelombang serangan dari pasukan binatang abadi Dan posisi pertahanan menjadi sulit Kesenjangan dibuka, hilang dan mundur ke garis pertahanan berikutnya Siklus seperti itu, terus mundur Bahaya alam puluhan ribu mil dikompresi menjadi 800 mil Jika bukan karena kedatangan Lucen untuk meningkatkan moral lima klan Pasukan koalisi dari lima klan mungkin mundur lebih cepat Dan mereka bahkan tidak akan mampu mempertahankan garis pertahanan hutan batu sepanjang 800 mil Saat ini, di garis pertahanan tempat pasukan koalisi lima klan berada Terdapat lima medan perang besar yang kebetulan saling terhubung Hanya dipisahkan oleh lima puncak batu besar Untuk pasukan koalisi dari lima klan Lima medan perang besar ini menghadapi dampak besar-besaran dari pasukan abadi dan binatang buas Dan tidak mudah untuk mempertahankannya sama sekali Namun bagi legion fanatik yang memiliki dukungan luar biasa Mereka bisa saling mengemakan Di tempat berbahaya di hutan batu darah Itu sudah menjadi garis pertahanan terbaik Penatua Sang, tunggu sampai pasukan kita berada di puncak lima medan perang utama Biarkan pasukan lima klan mundur Perkuat pertahanan masing-masing Sifeng Dan tetap di medan perang kecil lainnya Yuli menghampiri Penatua Sang dan berkata Lima medan perang utama tidak boleh hilang Dan medan perang kecil tidak boleh hilang Jika tidak maka akan mengganggu penempatan pertempuran legion fanatik kita Tidak masalah Penatua Sang mengganggu Legion fanatik memiliki lima ribu orang Dibagi menjadi lima divisi perang Untuk memblokir lima medan perang utama Lima departemen tempur Selain pertempuran jarak dekat Perlu dilengkapi dengan 200 dokter abadi dan 200 tukang reparasi panah Xiao Wan dan Ling Yan akan membuat pengaturannya Medan perang pertama di sebelah kiri relatif kecil Sepuluh pelayan akan menekan formasi Medan perang kedua di sebelah kiri memiliki area yang lebih luas Sangguan ingin menekan Formasi Medan perang di tengah adalah yang terbesar dan paling sulit dipertahankan Mingyue akan menekan formasi Cakupan medan perang kedua di sebelah kanan biasa-biasa saja Ruhua dan Wang Yan akan menekan formasi Medan perang pertama di sebelah kanan memiliki area yang lebih luas Dan Kuan Sheng akan membawa rompinya dan Niu Ding untuk menekan formasi Berjalan tinggi, pendek, gemuk, dan kurus Dukungan pertahanan dari lima medan perang bergantung padamu Aku akan mengambil alih komando Xi Feng di tengah Dan Ling Yan akan ikut denganku Anak panahmu adalah yang terkuat Dan kamu bisa dibantu dengan baik oleh yang teratas Yuli tidak berani membuang waktu Dan segera mengerahkan taktik tertentu Kenapa membiarkan Mingyue pergi ke medan perang terbesar? Aku harus pergi Sangguan ingin mengajukan keberatan Apakah kamu memiliki auman unikon? Yuli bertanya dengan marah Yah, Sangguan tercekat dan tidak bisa berkata apa-apa Dia hanya bisa dengan patuh menerima pengaturan Yuli Benar sekali, menghadapi pasukan binatang abadi Yang paling kuat adalah master binatang dengan binatang dewa Penatua Sang dan Mingyue adalah master binatang buas Sangat disayangkan bahwa Yunlu dari Penatua Sang adalah binatang dewa tingkat rendah Tidak memiliki kekuatan ilahi Tidak apa-apa untuk menekan satu atau dua binatang abadi Tetapi tidak berdaya menghadapi lebih banyak binatang abadi Tapi Mingyue berbeda Dengan binatang tingkat tinggi seperti Yukilin yang duduk di kota Ia jauh lebih kuat dari Yunlu Hanya dengan menekan garis keturunan Kemunculan unikon diok bisa membuat semua binatang gemetar Belum lagi auman unikon Yuli memiliki pemahaman yang baik tentang situasi semua anggota inti Jadi dia menerapkannya seperti ini Dan itu pasti tidak acak Adapun Penatua Sang dan Yin Tongtian Mereka bukan anggota legion fanatik Yuli tidak akan mengatur mereka Juga tidak berhak mengaturnya Bagaimanapun, mereka bertarung berdampingan dengan fanatik legion Dan mereka bertarung sesuka mereka Di tengah-tengah lima medan perang berdiri sebuah puncak batu besar Tempat ratusan ork ditempatkan Ork ini pada dasarnya adalah makhluk abadi emas Tetapi pemimpinnya adalah Daluo Jinxian tingkat menengah Dan kedua asistennya adalah Daluo Jinxian awal Sifeng lainnya tidak lebih dari seratus ork Dan hanya ada satu Daluo Jinxian di awal pemimpin Dan kekuatan garnisun jauh lebih sedikit daripada Sifeng di tengah Bisa dibayangkan bahwa Sifeng ini sangat penting Sehingga pasukan koalisi dari lima ras menarik jangka Menengah Daluo Jinxian ke garnisun Namun kedatangan Yuli dan Lingyan Membuat para penjaga ork Sifeng merasa tidak puas Ketidakpuasan adalah ketidakpuasan Rana Yuli dan Lingyan sangat menarik perhatian di sini Dan penjaga ork biasa tidak berani menghentikan mereka Tahap tengah Daluo Jinxian Pada tingkat yang sama dengan pemimpin yang ditempatkan di Sifeng ini Di mata para ork tingkat periemas Mereka adalah orang dewasa Mereka yang berani tidak menghormati Li dan Lingyan Hanya bisa menyaksikan Yuli dan Lingyan mendaki ke puncak Semua Sifeng dijaga oleh para ork kita Dan ras lain bertempur di bawahnya Apa yang kalian berdua lakukan di sini Di puncak, ork terkemuka di panggung tengah Daluo Jinxian menatap Yuli dan Lingyan dengan mata terbelalak Aku akan mengambil Ali sini Menghadapi ork terkemuka dengan janggut dan mata melotot Yuli tidak menganggapnya serius dan hanya menjawab dengan enteng Bagi para ork, dia tidak sopan Dan tentu saja dia tidak akan menunjukkan wajah yang baik kepada mereka Para ork pernah ingin membunuh Lu Chen Bagaimana dia bisa memiliki kasih sayang pada para ork Kamu bukan penguasa Istana Susu Siapa kamu, berani Pergi ke Sifeng untuk mengambil Ali Komando Lao Su Pemimpin ork sangat marah Saya adalah anggota bala bantuan manusia gelombang kedua Dan sekarang saya adalah komandan taktis bala bantuan manusia gelombang kedua Kata Yuli, ternyata itu orang-orang Lu Chen Jadi kamu bisa turun dan memimpin pasukan manusiamu Apa yang kamu lakukan di sini? Aku di luar kendalimu Ork terkemuka berkata dengan dingin Saya yang bertanggung jawab sekarang Yuli pun menjawab dengan dingin Kamu dan aku berada di level yang sama dan memiliki status yang sama Mengapa kamu menjagaku? Ork terkemuka mendengus Lalu melihat ke arah Lingyan di samping Yuli Dan berkata, apakah anggota klan roh juga datang untuk merebut kekuasaan? Saya tidak tertarik Lingyan mengangkat bahu Itu bagus Siapapun yang ingin mengambil kekuatan Lao Su bisa menantang Lao Su satu lawan satu Pemimpin para ork sangat gembira Mengalihkan pandangannya ke Yuli Dan berkata Manusia, jika kamu mengalahkan Lao Su Tempat ini akan menjadi milikmu Orang dan roh itu semuanya berada pada level yang sama dengannya Dan yang dia takuti adalah kombinasi dari satu orang dan satu roh Dengan satu lawan dua Dia tidak yakin Tapi semangatnya tidak tertarik untuk berpartisipasi Itu bagus Meskipun ras manusia itu berada pada level yang sama dengannya Dia agak kurus dan kurus Dan dia masih bisa memasuki tahap tengah Daluo Jin Sian Bagaimana dia bisa menjadi tandingan ork kuat seperti dia Selama umat manusia itu berani melawannya satu lawan satu Dia pasti bisa menjatuhkan umat manusia itu ke tanah Dan memberikan pelajaran yang baik kepada umat manusia itu Sampai dia bahkan tidak bisa mengenalinya Tidak masalah Yuli mengesampingkan penglihatannya Mengulurkan tangannya untuk menekan pinggangnya Dan mengeluarkan pedang lembut tipis dalam sekejap Itu bukanlah pedang lembut biasa Tapi pedang lembut terbaik dengan peringkat abadi Diproduksi oleh Vat Dragon Pedang lembut Senjata yang langka Senjata lunak ini juga bisa bertarung Ork yang memimpin tertawa Mengesampingkan penglihatannya Dan mengayunkan kapak besar Menebas ke arah Yuli Aku akan menebasmu dengan satu kapak Meteor Di saat yang sama Yuli juga bergerak Menggunakan keterampilan tempur pedang lembut meteor terbaik Dari peringkat abadi Dan menyerang lawan Pada saat itu Pedang lembut Yuli secepat bintang jatuh Tiba dalam sekejap Kapak besar masih menebas di udara Pedang Yuli telah mencapai posisi yang tepat Mengenai dada kiri Ork terdepan Dan menembusnya Apa? Ork terkemuka memegang kapak besar di kedua tangannya Dan belum menebasnya Matanya melebar Melihat pedang lembut lawan telah menembusnya Dia bertanya-tanya sejenak apakah dia salah membacanya Kamu terlalu lambat Pada saat itu Suara dingin terdengar Dan pedang lembut itu tiba-tiba ditarik keluar dari tubuh Ork terkemuka Dan kemudian dipindahkan Ledakan Saat berikutnya Kapak besar itu akhirnya jatuh Namun tetap berada di tanah Itu tidak mencapai target Tapi sepi Tapi Yuli menyelesaikan tusukan pedang dan menghindar Dan kapak besar sudah berada di tempatnya Tapi pemenangnya sudah ditentukan Entah kecepatan Yuli cepat Atau kecepatan Ork utama terlalu lambat Bagaimanapun Ork utama hilang bahkan tanpa celananya tersisa Aku tersesat Ork terkemuka menutupi lukanya Dan selain rasa malu di wajahnya Ada juga ekspresi terima kasih Terima kasih atas belas kasihanmu Tempat ini di bawah kendalimu Kata-kata besar yang baru saja diucapkan langsung ditampar Didihadapi oleh pihak lain Ada Ork lain di puncak Jika dia tidak malu Dia akan menjadi hantu Yang terpenting adalah lawan menikamnya dengan pedang Dan tidak memelintir tubuhnya menjadi Berkeping-keping dengan kekuatan pedang Melainkan hanya menyelamatkan nyawanya Mungkinkah dia tidak bersyukur Ras manusia yang tampak kurus ini Sebenarnya jauh lebih unggul darinya dalam hal kekuatan tempur Sangat mudah untuk mengambil nyawanya Sepuluh nyawa tidak cukup baginya untuk mati Hanya saja semua Sifeng telah ditempatkan oleh klan Ork kami Jika Anda ingin mengambil alih Sifeng yang saya pimpin Bukan hanya saya yang menyerahkan kekuasaan Anda harus mendapatkan izin dari tetua agung dari klanku Ork yang memimpin memberi Yuli pandangan meminta maaf Lalu tiba-tiba berlari ke tepi puncak Menemukan tetua klan Ork yang mengarahkan pertempuran di bawah Dan segera berteriak Tetua, orang-orang Lucen ingin mengambil alih Sifengku Bisakah kamu setuju? Apa yang dilakukan orang-orang Lucen untuk mengambil alih Sifeng? Tetua agung dari klan Ork tertegun sejenak Tidak tahu bagaimana menjawabnya Pemilik lembah darah meninggal Dan dia untuk sementara mengambil alih kekuasaan para Ork Dan dia juga memerintahkan para Ork untuk melawan invasi Shuro dan binatang peri Sebelumnya, Ork Daluo Jinxian yang menyapa Lucen juga adalah dia Idiot, Yuli adalah bawahan Lucen Dan juga komandan pertempuran bala bantuan manusia gelombang kedua Pada saat ini, suara penatua sang datang Dan penatua agung dari ras binatang segera mengerti Setuju dengan Yuli yang mengambil alih Sifengmu Pemimpin suku Ork bahkan tidak perlu memikirkannya Dia langsung merespon Dia hanya komandan pertempuran klan Ork Tetapi penatua sang dianggap sebagai panglima lima ras Dan dia harus mematuhi perintah penatua sang Terlebih lagi, tujuan orang-orang Lucen mengambil alih Sifeng Adalah untuk memimpin pertempuran dengan merendahkan Dan dia tidak punya alasan untuk tidak setuju Tuan Yu, Anda telah resmi mengambil alih sini Anda dapat mengirim kami sesuka Anda Ork terkemuka menerima perintah Mundur dari tepi puncak Berjalan ke arah Yuli dan berbicara dengan hormat Sikapnya benar-benar berbeda dari sebelumnya Saya ingin mencari posisi bagus di puncak Dan memimpin pertempuran di bawah Yuli berpikir sejenak Lalu berkata Tetaplah di sisiku Aku akan mengawasi situasi pertempuran di bawah Dan kamu harus mengawasiku Untuk apa aku menatapmu? Ork utama bingung Aku tidak ingin dirugikan oleh Shuro di bawah Lindungi aku Kata Yuli Cuma bercanda Kekuatan tempur Tuan Yu begitu kuat Berdiri di puncak gunung ratusan kaki di atas tanah Shuro apa yang bisa merencanakan untuk melawanmu? Kata pemimpin Ork Perhatianku tertuju pada lima medan perang Bukan padaku Jika Shuro benar-benar berencana melancarkan pembunuhan dari bawah Aku akan benar-benar tertipu Yuli melirik ke arah lawannya Dan berkata dengan marah Shuro berbeda dari binatang peri Yang mengandalkan kekuatannya sendiri untuk bertarung Tapi Shuro tahu cara menggunakan senjata Seperti melempar tombak atau anak panah Mengerti Begitu Aku hampir melupakan ini Pemimpin para Ork tiba-tiba menyadari Dan menghela nafas Kekuatan bertarung Tuan Lu luar biasa Saya tidak menyangka bahwa bawahan Tuan Lu juga sangat kuat Dan Tuan Yu masih menjadi komandannya Dia pasti yang terkuat di Tuan Lu Umum Bosku punya lusinan jenderal Tapi aku bukan yang terkuat Tapi yang terbawah Mendengar ini Wajah Yuli menjadi gelap dan dia terlihat sangat tertekan Jangan melihatnya dengan santai mengalahkan Ork terkemuka di level yang sama Dia begitu kuat sehingga dia melanggar hukum Tapi itu untuk dunia luar Tetapi di antara anggota inti legion fanatik Tidak ada yang bisa melakukannya Dan dia benar-benar berada di dasar keberadaan Ada yang lebih kuat Melihat ekspresi Yuli Ork terkemuka tahu bahwa Yuli tidak Bersikap rendah hati Mungkin memang begitu Dan langsung terkejut Baginya Yuli ini sudah begitu kuat Sehingga dia bisa dikirim ke surga dengan satu serangan Benar-benar tak terkalahkan di level yang sama Anda harus tahu bahwa dia adalah Daluo Jinxian terkuat di tingkat tengah klan Ork Dia berusaha sekuat tenaga sekarang Tapi dia tetap bukan musuh Yuli Bisa dibayangkan kalau kekuatan tempur Yuli Pasti sudah mencapai level tahap akhir Daluo Jinxian Atau bahkan lebih Pembangkit tenaga listrik yang sangat berbakat Seperti Yuli adalah eksistensi yang jenius Tidak peduli di ras apa dia ditempatkan Tanpa diduga Yuli hanya yang terburuk di bawah Lu Chen Dan Lu Chen memiliki lusinan jenderal yang lebih kuat dari Yuli Yaitu cukup mengejutkan Tentu saja bos saya memiliki banyak kekuatan super di bawah komandonya Tapi tidak banyak orang yang mengetahuinya Saat menyebut anggota inti legion Wajah Yuli menjadi jauh lebih baik Dan kepalanya terangkat Cukup bangga Apakah ini Eldar salah satunya Ork utama mengalihkan pandangannya untuk melihat Lingyan di sebelahnya Dia memiliki kekuatan panah untuk melukai binatang peri puncak tingkat delapan Bagaimana menurutmu Kata Yuli Mendesis Mendengar ini Ork terdepan tersentak Dan kemudian terdiam Mampu menembak binatang buas di puncak urutan ke delapan Berarti ia memiliki kekuatan untuk melawan puncak Daluo Jinxian Ini adalah kekuatan tempur yang sangat menakutkan Klan Ro ini hanya berada di level yang sama dengannya Hanya di tahap tengah Daluo Jinxian Dan dia benar-benar bisa bertarung melampaui dua alam kecil Dia hanyalah seorang jenius terbaik Benar saja Seorang jenderal yang kuat tidak memiliki prajurit yang lemah Lucen sangat tidak normal Begitu pula bawahan Lucen Yuli berhenti berbicara omong kosong dengan pemimpin Ork Dan berjalan langsung ke benteng di tepi puncak Menghadap ke medan perang di bawah Saya melihat pasukan binatang abadi bergegas masuk seperti air pasang Di antaranya adalah singa ganas Harimau, beruang, macan tutul, dan serigala Semua jenis binatang abadi bergegas ke posisi bertahan pasukan koalisi lima ras Selain itu, ada juga beberapa binatang abadi yang menyerang dengan shuro di punggung mereka Kekuatan tempur gabungan dari satu binatang dan satu shuro begitu kuat Sehingga para prajurit dari koalisi lima ras hampir tidak dapat mengangkat kepala mereka Di garis pertahanan koalisi lima klan ini Celah antara puncak batu adalah medan perang dengan berbagai ukuran Medan perang kecil dengan ruang sempit itu mudah untuk ditanggung Dan garis pertahanan tidak mudah dihancurkan oleh pasukan binatang abadi Namun lima medan perang utama terlalu besar untuk dipertahankan Di bawah serangan bola balik pasukan ganas binatang abadi Garis pertahanan koalisi lima ras penuh dengan celah dan sudah runtuh Lepaskan hujan anak panah Tidak peduli seberapa banyak Yuli berkata Dia segera membuka mulutnya untuk memberi perintah Tuan Yu, kami tidak membutuhkan pesanan Anda Kami telah menembakkan anak panah Ork yang memimpin menunjuk ke benteng lain Dan para penjaga ork itu menembak jatuh dengan panah abadi yang kokoh Dan berkata, selama bagian bawahnya tidak hilang Kami tidak akan berhenti menembakkan panah Pasukan darat membutuhkan panah kami untuk membantu Petik 2, panah fisik abadi Panahnya tidak cukup kuat Dan sifat mematikannya saja tidak cukup Juga, penjaga Sifeng pada dasarnya berada di level Dewa Emas Panah abadi ditembakkan oleh mereka Belum lagi kecepatan panah yang lambat Kekuatannya juga buruk Paling-paling, mereka dapat membunuh binatang abadi tingkat ketujuh Yang aku butuhkan adalah panah peri yang dapat mengancam binatang peri tingkat delapan Untuk menghentikan sementara serangan pasukan binatang peri Yuli melihat ke arah penjaga ork yang menembakkan panah Dan tidak bisa menahan cemberutnya Dan berkata begitu Kami tidak memiliki sumber daya yang lebih baik Kami tidak dapat melemparkan panah abadi yang lebih kuat Dan kami tidak dapat menarik lebih banyak luo jinxian yang besar untuk menjadi pemanah Jangan bicara tentang klan binatang buas kita Bahkan jika lima klan bertambah, da luo jinxian saja tidak cukup Pasukan darat membutuhkan banyak da luo jinxian untuk mendukung mereka Jika tidak, mereka tidak akan mampu menahan dampaknya dari pasukan binatang peri Selain itu, benteng sifeng terbatas Dan jumlah pemanah yang bisa ditampung juga terbatas Jadi kepadatan anak panahnya seperti ini Ork yang memimpin menggelengkan kepalanya Mengela nafas lagi dan berkata Jadi, kami para ork tidak dapat menyediakan jenis panah hujan kuat yang dibutuhkan Tuan Yu Kamu salah paham? Aku tidak memintamu para ork untuk menyediakannya Dan kamu juga tidak bisa menyediakannya Yuli berkata dengan marah Di antara lima klan, hanya klan ork kami yang menyimpan sejumlah besar panah abadi di hutan batu darah Kami pemana ork tidak menyediakannya Siapa lagi yang bisa menyediakannya? Ork terkemuka terkejut Idiot, pasukan kita sudah menyiapkan panah hujan Kapan giliranmu yang menyediakannya? Pada saat ini, pria tampan dari rasroh mengangkat busurnya Dan berdiri dengan bangga di tepi puncak, menghadap ke medan perang di bawah Legionmu, siapkan juga panah hujan Bagaimana situasinya? Ork yang memimpin berada dalam keadaan linglung, sama sekali tidak menyadari apa yang sedang terjadi Pasukan perbaikan panah dari legion fanatik mendengarkan perintah Menarik busur dan memasang anak panah, dan bersiap menghadapi hujan anak panah Lingyan tidak repot-repot memperhatikan ork yang memimpin, dan segera berteriak Suara itu menyebar ke seluruh medan perang Siap, setelah beberapa saat, ribuan orang merespons dari bawah Sepuluh peluru panah hujan, folly Perintah Lingyan, Washu 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 Pada saat itu, ribuan anak panah abadi ditembakkan ke arah langit dari belakang pasukan koalisi lima ras Seperti sambaran petir yang terbang di atas lima medan perang utama Ribuan anak panah abadi sangat cepat Setelah melewati pasukan koalisi dari lima ras di garis depan Anak panah tiba-tiba turun ke bawah Seperti hujan meteor yang menyeret tanah di tanah abadi Dan langsung menembaki pasukan binatang abadi yang sedang menyerang Ribuan anak panah yang berasal dari keabadian ini bukanlah panah fisik yang berasal dari keabadian Tetapi panah energi yang dipadatkan secara langsung oleh ribuan pembudidaya panah Di tahap awal Daluo Jin Sian menggunakan esensi abadi mereka sendiri Yang jauh lebih kuat daripada panah fisik abadi tersebut Itu bisa membunuh binatang abadi di awal tingkat ke-8 Ada pun monster di bawah peringkat ke-8 Apalagi membunuh mereka dengan satu anak panah Au, saat berikutnya Terdengar suara ratapan dari pasukan binatang abadi Mengejutkan seluruh medan perang Banyak binatang abadi di awal tingkat ke-8 Yang tertangkap basah dan terluka oleh panah satu demi satu Lebih banyak binatang peri tingkat ke-7 dan Jin Sian Sura terbunuh oleh panah Dan mereka meledak di tengah rangan yang menyedihkan Maaf, ini bukan panah fisik abadi di atas Sifeng Tapi panah energi abadi Jiansiu Perbaikan panah benar-benar sengit Jenis panah abadi ini jauh lebih kuat Binatang abadi di bawah peringkat ke-8 mati tanpa tempat untuk menguburkannya Masih banyak binatang abadi di awal peringkat ke-8 yang terluka Itu membuat orang merasa nyaman Para pemana ork di atas Sifeng bisa mandi dan tidur Atau mereka bisa pensiun Ada pertanyaan Kelima klan kita sepertinya tidak memiliki pembudidaya panah Kapan kita tiba-tiba memiliki pembudidaya panah tambahan Itu dari ras manusia Seharusnya tim yang dibawa oleh Lucen Tuan Lu benar-benar terlalu kuat Sungguh mengejutkan bahwa dia memiliki tim perbaikan panah di bawah komandonya Melihat panah hujan meledak Pembangkit tenaga listrik dari lima klan terkejut Dan mereka masih berdiskusi dengan penuh semangat Satu putaran panah hujan turun Lalu putaran lainnya muncul Dan putaran lainnya Putaran demi putaran Panah hujan yang kuat mengalir ke langit Membanjiri pasukan binatang abadi Terima kasih telah menonton!